PERS Hingga hari ini, kebebasan bersuara masih menjadi sesuatu yang diperjuangkan oleh masyarakat Indonesia. Nyatanya, perjuangan ini sudah berlangsung sejak lama. Salah satu bukti masyarakat memperjuangkan hak aspirasinya adalah melalui perjuangan PERS. PERS merupakan wadah ekspresi rakyat, tempat komunikasi, dan pengalaman rakyat dalam kehidupan masyarakat, negara, dan bangsa. Oleh karena itu, fungsi PERS di suatu negara menjadi hal yang penting untuk pembentukan masyarakat yang demokratis. Di Indonesia, PERS sudah ada sejak zaman kolonial Belanda, yaitu pada tahun 1615, atas perintah Jan Pieterzun Kuhn. Yang kemudian, pada tahun 1619, menjadi gubernur jenderal VOC. Diterbitkan Memories There are No Fails yang ditulis dengan tangan. Dengan demikian, dapatlah dikatakan bahwa surat kabar pertama di Indonesia ialah suatu penerbitan pemerintah VOC. Pada bulan Maret 1688, tiba mesin cetak pertama di Indonesia dari negeri Belanda. Atas instruksi pemerintah, diterbitkan surat kabar tercetak pertama dan dalam nomor perkenalannya dimuat ketentuan-ketentuan perjanjian antara Belanda dengan Sultan Makassar. Setelah surat kabar pertama, kemudian terbitlah surat kabar yang diusahakan oleh pemilik percetakan-percetakan di beberapa tempat di Jawa. Surat kabar tersebut lebih berbentuk koran iklan. Fungsinya untuk membantu pemerintahan kolonial Belanda. Pada saat itu, masyarakat berusaha keras memperjuangkan aspirasinya. Namun, lembaga-lembaga pers pada zaman kolonial sesuai dengan kendak Belanda. Oleh karena itu, masyarakat sulit untuk mengeluarkan aspirasinya secara bebas, karena jika menulis mengenai protesnya terhadap pemerintah Belanda, ia akan dikenakan sanksi. Walaupun dalam tekanan pemerintah Belanda, beberapa pejuang berani untuk menyatakan aspirasinya. Dan, orang yang berani melawan tersebut, salah satunya bernama Marco Kartodikromo, atau yang biasa disebut dengan nama penanya yaitu Mas Marco. Jadi sebenarnya, siapa itu Marco Kartodikromo? Ia merupakan seorang penulis dan jurnalis yang berasal dari Indonesia. Ia memiliki nama pena bernama Mas Marco. Nama lahirnya yaitu Sumarco Kartodikromo. Ia lahir di Cepu, Belora, Jawa Tengah pada tahun 1890. Ia wafat pada tanggal 18 Maret 1932 di Bovendichul, Papua. Ia merupakan anak kelima dari tujuh bersaudara. Marco lahir di keluarga priai yang berpangkat rendahan, karena ayahnya yang bernama Karowikoro hanya berpangkat sebagai kepala desa. Paman sekaligus sponsor Marco dalam pergerakan bernama Sekar Maji Marijan Kartosuwirjo, yang merupakan seorang pencetus gerakan DITII di masa kemerdekaan. Marco Kartodikromo pernah bersekolah di Bojonegoro, Jawa Timur. Namun, pendidikannya hanya sampai dengan ongkoloro atau dalam bahasa Belanda disebut dengan tuede klase. Lalu, ia juga pernah bersekolah dasar swasta berbahasa Belanda di Purworejo. Marco Kartodikromo digolongkan sebagai seorang penulis bacaan liar, karena tulisannya yang radikal dan sangat provokatif dan juga propaganda. Ia memulai karir pertamanya dengan menjadi seorang jurutulis rendahan di Dinas Kehutanan sekitar tahun 1905. Saat itu, ia berumur sekitar 16 tahun. Ia melanjutkan karirnya sebagai seorang jurutulis di Netherlands Indisch Sporweg Marchkappij atau NIS, sebuah perusahaan jawatan kereta api yang berlokasi di Semarang. Setelah bekerja selama 6 tahun di perusahaan tersebut, ia menjadi seorang yang berkembang dengan rasa nasionalisme dalam dirinya. Kemudian, ia berhenti bekerja karena ia merasa muak akan sifat rasis yang tertanam dalam perusahaan tersebut, seperti pembedaan ras sebagai acuan pemberian upah bayaran. Kemudian, ia pindah ke Bandung dan melanjutkan dunia tulis-penulisnya dengan magang di surat kabar medan priai milik Tirto Adi Suryo pada tahun 1911. Dari situlah, ia memulai karirnya menjadi seorang jurnalis. Dalam karirnya, Marco telah dibantu oleh Tirto Adi Suryo dan Suwardi Surya Ningrat. Oleh karena itu, mereka adalah orang yang berperan penting dalam hidupnya, dan jalan pikirannya telah mendapat banyak pengaruh dari Suwardi Surya Ningrat. Setelah kematian Tirto Adi Suryo, Marco terpaksa pindah ke surat kabar lain, yaitu bernama Darmokando, yang dipimpin oleh Marto Darsono. Pada surat kabar itu, ia ternyata hanya bertahan selama satu tahun. Kemudian, pada tahun 1912, ia pindah ke surat kabar lain bernama Sarotomo milik Organisasi Sarekat Islam di Solo. Pada tanggal 31 Januari 1914, Marco mendirikan organisasi yang bernama Inlandia Journalist and Bone, atau disingkat sebagai IJB. IJB merupakan organisasi pertama yang mewadahi para jurnalis bumi putra. Ia menjabat sebagai pemimpin redaksi. Kemudian, ia mendirikan surat kabar mingguan bernama Dunia Bergerak di Semarang. Setelah penerbitan surat kabar tersebut, ia menulis yang bersifat radikal. Pada tanggal 26 Januari 1915, ia dipenjara. Kemudian, pada tahun 1916, ia bebas dari penjara. Pada tanggal 5 Juli 1916, Marco berangkat ke Belanda untuk menemui Suwardi Surya Ningrat di Den Haag. Pada tahun 1917, Marco kembali pulang ke Jawa dan langsung masuk ke surat kabar Sinar Jawa milik organisasi Semaun. Pada bulan Juli 1917, ia kembali masuk ke penjara di Weltevreden, Batavia, dan dibebaskan pada tahun 1918. Pada tahun 1920, ia pindah ke Yogyakarta dan menjadi Sekretaris Sentral Sarekat Islam, atau disingkat sebagai CSI. Organisasi yang Marco telah buat, yaitu IJB, telah vakum. Pada bulan Desember 1920, Marco menerbitkan surat kabar bernama Pemberita. Pada tahun 1921, Marco keluar dari CSI, dan Marco kembali di penjara selama dua tahun hingga bulan Desember 1923. Marco mengasihkan diri pulang ke Solotigo karena ia mundur dari dunia pergerakan. Pada tanggal 1 Juni 1924, ia menerbitkan majalah Hidup dan mendirikan perpustakaan bernama Hidup. Marco kembali ke dunia pergerakan dan masuk ke Syarikat Rakyat di Solo. Pemberontakan PKI di Jawa dan Sumatera Barat tahun 1927 membuat para aktivis termasuk Marco ditangkap. Tanggal 21 Juni 1927, Marco dibuang ke Baufundi Hul di Tanah Tinggi, yaitu tempat pengasingan untuk kelompok yang dianggap Belanda sebagai pemberontak. Di tempat tersebut, ia tetap menulis mengenai semangat dalam melawan kolonialisme dan keinginan untuk menjadi bangsa yang merdeka. Tulisan Marco dibuat mulai tanggal 10 Oktober sampai 9 Desember 1931. Pada tanggal 19 Maret 1932, pada usia 41 tahun, Marco akhirnya wafat di Tanah Tinggi, Baufundi Hul karena penyakit malaria. Berikut ini merupakan hasil karya-karya Marco. Yang pertama, Mata Gelap pada tahun 1914. Kemudian, Student Hijau pada tahun 1918. Yang ketiga, Sair Rempah-rempah pada tahun 1918. Dan yang keempat, Babat Tanah Jawa pada tahun 1924. Kemudian yang terakhir, Pergaulan Orang Buangan di Bovendigul pada tahun 1931. Yang pertama, aktif dan memimpin organisasi pergerakan sekaligus tetap aktif menjadi seorang jurnalis. Mendirikan sebuah sulat kabar sendiri bernama Dunia Bergerak dan menjabat sebagai ketua redaktur. Kontribusi Marco terhadap pers di Indonesia adalah ia berhasil mendirikan suatu persatuan dan perkumpulan untuk para jurnalis bunyi putra pertama di Hindia Belanda. Aspek yang pertama adalah bahasa. Mas Marco menggunakan bahasa yang dapat dimengerti oleh semua kalangan, termasuk kalangan masyarakat rendah. Aspek yang kedua, yaitu sastra atau literasi. Hal ini dapat dilihat pada media masa atau pers yang masih menjadi wadah perjuangan masyarakat untuk mempertahankan nasionalisme dan juga politik negara. Selanjutnya terdapat aspek politik karena pemerintahan Belanda turut serta dalam pers di Indonesia dan akan mengambil silakan kepada masyarakat yang akan memberontak. Lalu terdapat aspek hukum karena pemerintahan Belanda menetapkan beberapa peraturan di dalam pers di Indonesia. Dan untuk aspek yang terakhir adalah aspek sosial budaya. Hal ini dapat terlihat dari bagaimana Mas Marco berhasil mengumpulkan masyarakat dari berbagai kalangan dan sama-sama berkumpul dalam satu organisasi untuk saling membantu dan mendorong menyampaikan aspirasinya.